Oke guys ini dia pertandingan Haviki melawan 7777 Dead End yaitu adalah TG melawan Cable Dragon kita lihat siapakah yang menang atau TG atau Cable Dragon kita lihat saja guys Wow capek juga ya Fly Control Oke CJ Rusei Dino mau balik dengan kartunya ke deck dan mengambil Cable Wolf ya Oh my God apa tuh efeknya saya berduk Magix yang ada Star Guardian di savekan saja efeknya nge-summon kartu kalau nggak salah summon kartu dari tangan ya Oke dia bakal summon kartu level 4 pasti ya Oh di-enturn kira dia bakal langsung ke ini langsung ke TG atau gitu Saya ber-dragon di-summon saja Oke saya ber-dragon fear aktif Iya bakal special summon ke defense position di event position gila kelihatan gini ya gue ngomong ting-ting-ting ayo Saber Dragon jen trusdel Oke saya ber-dragon Oke saya akan menge-summon ini ya siber si merah kalau nggak salah nah dia akan menge-summon si merah si abar and Dragon Oke Saber and Dragon disummon kita lihat aja animasinya guys Oke wih keren banget ya Saber Dragon and Dragon Saber and Dragon gila keren banget anjir cobaan Dragon wah tapi sayang sekali ya dia nge-syncro summon ke kriston oh my god kriston nge-banish guys eteknya Saber and Dragon yang baru disummon di banish oleh kriston hahaha gila Saber Dragon yang OTK di OTK balik gokil udah sih ini mah menangan oleh half Shiki TG atek TG World Wolf interesting it's over man it's over attack this direct attack dengan gaya nice kriston nice nice kriston ini dia pertandingan kedua dari halfiki melawan triple seven dead-end yang dimana tadi dimenangkan oleh mat sebelumnya dimenangkan oleh halfiki ya dengan kriston kasihan sekali Saber and Dragon di banish oleh kriston dual here we go here we go okay play control okay Jirashino ngambil TG capital dragon apa tuh catapult dragon disummon saja special summon oke cyber magician juga disummon remove level 5 remove level 5 all systems are go synchro summon oke kita bakal ke TG apa namanya yang tuner gua lupa namanya siapa ya Oh Star Guardian maksudnya itu TG Guardian di balikin saja saya berdragan dari graveyard ke tangan dan TG Star mengatukan efeknya untuk mensummon dari tangan oke di entern saja apakah dead-end game akan akan otk atau dia bakal entern saja karena dia akan tadi udah di kalahin sama kriston ya apa yang akan dilakukan oleh dead-end kriston atau blackwing gua gak tahu nih kayaknya sih kriston ya Oh black rose dragon di anjodin semua kartunya guys sayang sekali Saber and Dragon nah percuma diaktifin juga ya karena udah nggak ada monster di sana tapi ada trapnya aktif untuk mengambil spell Saber Dragon dari deck oke di set saja wow ada Sabernetik Sabernetik Saber oh ini otk dari Saber Dragon nah sekali di besok summon pasti bisa summon ke Cimmeratek ya yang bisa ngetek tiga kali tentunya kalian lihat oke ke Cimmeratek ternyata ya yang ngetek ke 4000 mungkin biar lebih pedes damagenya padahal ke Cimmeratek bisa sih atau mungkin ini baris dendam nih karena tadi Cimmeratek sudah di banish oleh kriston ya jadi dia akan masuk kembali untuk melawannya tapi tadi keputusan yang keren sih dari nge summon Black Rose Dragon oke otk saja oleh Cimmer Dragon selamat untuk dead end karena mendapatkan poin satu jadi sekarang satu sama ini dia pertandingan penentuan hafiki melawan triple seven n game untuk melanjutkan ke babak selanjutnya siapakah yang akan menang atau apakah Saber Dragon atau GG monster kita nggak tahu kita lihat aja ya dual play control diaktifkan ini seru banget ya tadi gantian otk nya gitu woy sorry gua nggak ngomong gua fokus kesini tadi nih Star Guardian disummen saja Star Guardian aktif mengambil grafl ke tangan Star Guardian aktif lagi mensummen dari tangan ke field dan di Enten saja sekarang giliran saya 777 dead end apakah akan melakukan OTK atau apa gitu Cyber Dragon di Summon saja di Special Summon dan ada efek Cyber Dragon fear Special Summon juga apakah akan melakukan Oh apa kayak ngambil fusion cybernetic kayaknya Oh mengambil trapnya ya sebenarnya tidak melakukan OTK di set card saja mungkin dead end harus berhati-hati ya karena dia karena halfpick ini bisa aja Special Summon ke Synchro Summon ke kriston atau ke Black Cross lagi bener kan gimana apa cuy apakah akan men oh men ke kriston gokil di banish saja di banish 4 kartu di banish oleh kriston ya eh 3 kartu ya monster ya nggak bisa kartu yang lain Oh tidak di tangan ternyata ada Cyber Lord Fusion apakah ini akan men-summon ke Cyber Dragon sepertinya bakal Cyber Dragon ya karena kalau Cimmer attack nggak bakal sanggup sih karena efeknya Tristan tuh 3000 sedangkan Cimera cuma 2100 kita lihat ya Cyber and Dragon Summon Cyber and Dragon Summon sudah gila gua red end fusion Summon oh kenapa dia ke Cimmera oh mungkin ada ada strap abyss ya wah bener-bener saja yang biasa coba netek Overflow dia bisa mengambil kartu Cyber Fusion lagi apakah mau ke Fusion lagi wah bener aja dong Fusion lagi kita lihat Fusion apa nih dia jeliran hafi key kriston kriston akan menyerang kita tidak tahu ya jelas cek genusengную Charter cek genusamen hyped definitik nya tercantai selanjutnya hmm dia special summon dari graveyard ya apa nih dia bakal special summon apa nih sepertinya ini keputusan yang sulit ya oh di synchro summon ke mana nih Black Rose Black Rose Blackwing atau apa kayaknya sih Black Rose ya oh Brionac nice sekali Brionac ada di dalam Brionac one turn kill three stone and Brionac oh my god nice Selamat afiki masuk ke babak selanjutnya ya nice nice looking back I realize keren keren keren